Parlemen Amerika Serikat tengah berupaya untuk mengajukan undang-undang untuk mengubah pola Apple Inc. dalam menjalankan App Store miliknya. Hal ini terjadi setelah munculnya keluhan atas tuduhan monopoli dari pembangku kebijakan di seluruh dunia. Parlemen Amerika Serikat tengah berupaya untuk mengajukan undang-undang untuk mengubah pola Apple Inc. dalam menjalankan App Store miliknya. Langkah ini diambil setelah muncul keluhan atas tuduhan monopoli dari berbagai pengembang dan pemangku kebijakan di seluruh dunia. Selain itu, rancangan undang-undang dari trio senator bipartisan ikut memaksa pihak Apple agar mengubah cara pelanggan mengunduh dan menggunakan iPhone serta perangkat Apple lainnya. Di mana saat ini merupakan momentum untuk meloloskan UU pasar aplikasi terbuka. Guna mengatasi dua poli dari dua perusahaan teknologi yakni Apple dan Google. Selain itu, UU tersebut juga mengharuskan perangkat untuk memberi akses pada aplikasi alternatif dan memperbolehkan konsumen menggunakan sistem pembayaran lain sekaligus memberikan akses kepada pemegang aplikasi di seluruh perangkat keras milik iPhone. Adapun kebijakan tersebut, dinilai dapat memberikan dampak lebih bagi pihak Apple ketimbang para pengguna Android. Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan menjadi negara pertama yang memperlakukan tindakan tegas untuk mengatur monopoli dari Apple dan Google dengan mengesahkan undang-undang bisnis telekomunikasi. Berbagai sumber, IDX Channel.